gini kukunya lah kayak gini kukunya jadi kukunya jadi kayak gini lah jadi kayak gini nah ini bagian ujung hai semua jumpa lagi di channel mama linda cantik dari si kali ini mama akan membahas tentang cara potong kuku kaki yang benar jadi kenapa ya penampilannya di layar nih kok cuman kaki aja nih ma kok kaki aja ini misterius banget ya jadi kali ini mama akan membagikan sharing tips ya kita akan sharing tentang tips cara memotong kuku yang benar oh my god oh my god nah ini 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 sebenarnya gampang-gampang susah ya dibilang gampang ya gampang dibilang susah ya susah nah sebenarnya susahnya itu apa sih ma susahnya itu gini kadang itu ada kuku yang ketinggalan nah kukunya kok bisa ketinggalan ya apalagi kalau kuku kaki ini ya kuku kaki apalagi bagian jempol nah itu itu sering ketinggalan kukunya sobat sekalian jadi enggak terpotong semuanya jadi ketinggalan jadi ketinggalan ada kuku yang ketinggalan akhirnya menusuk akhirnya dampaknya yaitu cantengen nah kalau cantengen tuh bahasa indonesianya apa ya mama agak kurang tahu tapi biasanya mama bilangnya itu cantengen jadi cantengen itu yaitu misalnya kayak gini ya ini kan kuku jempol ini di ujung-ujungnya ini nah biasanya itu cantengennya misalnya hanya di ujung ya di ujung ini motongnya itu enggak full terpotong semua jadi misalnya di ujung dalam disini yang yang sempit di dalam yang bersebelahan dengan daging ini itu ada ketinggalan nah ada ketinggalan sedikit ya kukunya jadi enggak terpotong semua ketinggalan sedikit nah itu nanti kukunya itu bisa nyisakan disini nyisa disini kemudian akhirnya jadi nusuk nah dia kan misalnya nyisa disini ya terus tambah panjang tambah panjang tambah panjang sebelah sini ini pendek ya yang sebelah sininya pendek tapi yang di ujungnya sini itu agak panjang dikit gitu beberapa mile aja gitu jadi dia kan pasti lebih tinggi gitu ya lah akhirnya nusuk nusuk ke dagingnya ini lah nusuk ke dagingnya ini jadinya itu cantengen sobat sekalian nah cantengen itu sakit banget kalau kesentuh gini aja sakit banget dan kalau parah itu bisa keluar nananya aduh pokoknya gimana ya ya cukup bahaya juga sih apalagi kalau sampai keluar nananya ya aduh itu sakit banget mama dulu juga sering kayak gitu ya ketinggalan gitu ketinggalan di bagian ujung sini akhirnya itu cantengen sobat sekalian nah kalau sudah cantengen akhirnya sakit nah dan itu kalau tambah parah tambah parah bisa bernanah nah kalau bernanah itu bahaya banget ya sobat sekalian oke sobat sekalian nah bagaimana agar enggak ada ketinggalan kukunya nah yang mau bilang ketinggalan 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 keting sih enggak ada yang lebih tinggi kan harusnya bentuknya kayak gini ya kuku itu kayak gini nah bagian yang ujung sini kan pasti lebih pendek yang dari yang atas ini kan sobat sekalian jadi enggak ada yang ketinggalan kukunya disini nah jadi biasanya Mama untuk kuku itu Mama biarkan agak panjang sedikit sobat sekalian kalau ini ini panjangnya sudah terlalu panjang ya sobat sekalian kan jadi enggak usah sampai sepanjang ini ya jadi cuman cukup agak panjang sedikit gitu aja kalau misalnya panjangnya masih segini ya kayak gini kayak tangan Mama gini kan panjangnya masih pendek ya Nah ini kalau dipotong itu kemungkinan di bagian ujungnya ini nyisa atau ketinggalan potong nggak bisa kepotong nggak katutan ceritanya itu itu lebih besar daripada kalau kukunya itu agak panjang sedikit nah jadi biasanya Mama biarin agak panjang sedikit agar lebih mudah dipotong tapi nggak usah terlalu panjang kayak gini ya kalau ini sih Mama sudah kepanjangan ini ini sepertinya sudah 6 bulan nggak potong kuku hahaha Oke sobat sekalian jadi langsung aja ya jadi pertama-tama siapkan alat potong kukunya Nah karena Mama kan jempolnya ini jari-jarinya sudah besar jadi pakainya yang gede kalau untuk anak kecil bisa pakai gede gini atau bisa pakai yang agak kecilan sobat sekalian nah langsung aja ya jadi ini kan kukunya udah agak panjang ya Mama akan potong dari ujungnya dulu Nah dari ujungnya dulu sini ya Nah Mama masukkan ini nail klipernya pemotong kuku kayak gini kemudian habis Mama gini kan Mama geser ke samping nah ini geser terus sobat sekalian sampai ujung sampai lepas ini maksudnya sampai keluar ini Nah Mama geser terus gini ya lah ini ya gini terus nah geser terus nah geser terus nah geser terus nah sampai tinggal separuh jadi separuh di kukunya separuh ini di luar kuku Nah ini berarti kan semuanya sudah terbuka ya semua kukunya sudah ada di sini di nail clipper nya jadi kalau kita cuman gini aja ya misalnya gini aja nah sampai sini aja mentok nah ini yang di ujung ini ada yang ketinggalan sobat sekalian Nah gitu jadi biasanya Mama teruskan ini ya memang agak susah sedikit Nah ini nah ini kan kelihatan ya sudah kelihatan bagian ujungnya mulai kayak terbuka gitu ya Nah gini Nah terus Mama sampai ngepreskan nah kemudian Mama agak dorong sedikit memang agak anu sedikit ya agak ngepres sedikit gitu jadi ya kerasa sih agak kerasa kayak ada yang mepet gitu ya Nah seperti ini sesudah seperti ini sebagian di dalam sebagian di luar baru dipotong Nah ini berarti semua sudah kena sobat sekalian Nah ini nah kayak gini loh nah semuanya sudah kena kan enggak ada yang ketinggalan jadi ujungnya enggak ada yang ketinggalan ini sobat sekalian Nah seperti ini nah jadi seperti ini ujungnya semua sudah kena nah kemudian habis sisi sebelah sini Mama ke sisi satunya ini caranya sama aja dari atas ini didorong dulu sampai setengah nah setengah di kuku setengah di luar kuku kemudian langsung dipotong dipreskan ya sobat sekalian dipreskan dengan ini gambarnya gambarnya ini ini kan kuku yang menempel di dagingnya terus atas ini kan enggak jadi dipaskan di yang putih ini jangan kelebihan kalau kelebihan karena dagingnya sakit ya sobat sekalian kalau keatasan akhirnya enggak bersih enggak tontas motongnya nah ini sudah kanan kiri semuanya sudah kemudian Mama baru bagian tengah nah bagian tengah ya tinggal lanjutin gini aja ngikuti model lingkaran ini lingkaran kukunya lah akhirnya jadi kayak gini kukunya lah kayak gini kukunya jadi kukunya jadi kayak gini lah jadi kayak gini nah ini bagian ujung sudah terpotong semua sampai ujung bagian ujung sudah terpotong semua sampai ujung nah kayak gini sobat sekalian jadi enggak ada yang tersisa lebih tinggi apalagi bagian ujung sini ya kalau tersisa lebih tinggi bagian ujung bisa cantengan nah seperti itu sobat sekalian nah kalau misalnya bagian sini kurang pendek karena sini kan agak susah ya memang kalau motong agak susah karena kena ini bagian dagingnya ini nah kalau masih kurang ya di lanjutkan caranya sama dimasukkan gini didorong sampai separuh keluar nah diginikan lagi nah ini karena sudah habis jadi enggak ada yang terpotong lagi nah kayak gini sobat sekalian nah kemudian untuk kuku yang sini sama Mama caranya sama semua ya untuk semua kuku ini juga sama jadi dari ujung dulu dari ujung keluarkan setengah nah kemudian dari ujung ini keluarkan setengah baru yang tengah nah kayak gitu sobat sekalian nah nanti jadinya kayak gini kukunya nah kayak gini nah seperti itu sobat sekalian kalau seperti itu nanti enggak ada yang tertinggal di bagian ujungnya jadi enggak cantengen sobat sekalian mantap banget nah seperti itu oke Mama akan lanjutkan ke kuku-kuku berikutnya yang ini sudah kelihatan puanjang banget ya sobat sekalian karena Mama lama banget ini enggak enggak gunting kuku nah karena untuk menunjukkan ini ya cara gunting kuku ini nah agar kelihatan jadi Mama panjangkan kuku Mama ini hahaha nah seperti ini sobat sekalian nah sudah cakep nih kukunya sudah cakep sudah tergunting semua dan enggak ada bagian yang ketinggalan oke sobat sekalian sekian dulu review Mama hari ini tentang cara memotong kuku kaki yang baik dan benar oke sobat sekalian thanks for watching see you in the next video bye-bye